Atau food estate, jatuhnya duit dibuang-buang itu Karena gak ada orang bikin sawah jauh dari masyarakat Kenali diri, kenali musuh, kenali medan tempur Saya tidak menganggap Pak Jokowi musuh, tapi kompetitor saya Karena itu kami dulu punya ganti presidien Pokoknya kemana pun ketemu, joker, ketemu, goker Kita nih kemana aja ketemu, ketemunya kalau gak Pak Jokowi anak ya Itu aja pamannya, itu ya, jadi kayak dan terrorizing gitu Ada satu partai yang balihonya lebih banyak dibanding jumlah penduduk Indonesia Dan terpasang dalam 1-2 hari Itu gak mungkin kekuatan yang tidak didukung sebuah komando yang rapi Pasukan yang rapi, gak boleh Anies kayak gitu Kami yang tolak kalau Anies tiba-tiba bagi-bagi Bahwa dari mana duitnya Negeri ini milik kita loh, bukan milik satu keluarga loh Negeri ini susah loh untuk merdeka Jangan mau dikuasai lagi oleh elegarki Saya mau ngalahkan Pak Jokowi sejak 2019 Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya, saya tidak sendiri Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa Ini sahabat kita semua ini Saya langsung memperkenalkan beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Terhormat Jadi nama beliau ini walaupun sebenarnya saya perkenalkan Tapi tidak apa-apa netizen Saya memperkenalkan ulang Dr. Mardhani Alishira Ini politis senior Politis senior Partai Kadilan Sejahtera TKS Anggota DPR Periode 2019-2024 Berarti sebentar lagi selesai ya Ustaz Kalau itu lama ya Karena amanah itu berat Berat ya Waduh Jadi walaupun tinggal setahun terasa lama Karena amanahnya berat ya Ustaz Kemarin ini Tiba-tiba juga Kita dikagetkan Saya sendiri kaget Dan mungkin netizen juga kaget Tiba-tiba PKS Menyatakan bahwa Kita tidak akan pindah ibu kota nih Ibu kota tetap di Jakarta Wah Saya mencoba menelusuri Sosial media Rupanya Banyak juga orang yang sebenarnya Menginginkan ibu kota Indonesia itu tidak berpindah Jadi saya lagi berpikir Apakah Sesuatu yang disampaikan kemarin PKS ini Betul-betul Ingin mewujudkan Atau sekedar Ingin mencari Peluang Terhadap Elektoral di film presidi Gimana itu Ustaz? Ya Silahir Rahmanir Rahim Yang pertama Hari ini tuh ada yang lucu PJ Gubernur DKI Pokoknya Kalau yang nakal-nakal ASN akan dikirim ke IKN Saya ketawa itu Berarti itu kayak tempat pembuangan ya Saya nggak tahu Kalau mengartikannya bisa macam-macam Tapi jadinya Kan harusnya kalau dibuang Ya Yang punya catatan Orang masalah Gitu lah Kecuali kalau 57 pegawai KPK tidak Masalah itu Oke Berarti PJ Jakarta ini menganggap IKN itu kayak Nusak kembangan Kira-kira seperti itu Wah ini gawat ini Itu yang kali ini saya baca Tapi bersyukur PKS sejak Undang-undang IKN pertama Dan revisi yang kedua Kita selalu menolak Alasannya sederhana Jadi konsistennya dari dulu Bukan karena pilpres Bukan Dari Dari 2022 Undang-undang 3 Itu kita udah tolak Oke Pertimbangan kami Gini Kalau mau Pindah Monggo Tapi jangan sekarang Karena Ekonomi lagi berat Oke Dan yang kedua Kalau mau pindah Dihitung ulang Oke Keperluannya apa Jangan pencitraan Karena sekarang ini Era digitalisasi Iya We can work from anywhere Anytime Iya Dan Lihat aja bagaimana Artificial intelligence Gitu kan Nah ngapain kita Pengen Kayak orang pengen punya mainan Ini gitu Kami menilainya kan Perlu ada legacy Lihat Kalau lihat kan Bentuk Istana Orang Jakarta bilang Gacoan Mungkin Iya Kalau kita lihat Lagi berat Mereka yang Lapangan pekerjaannya Berkurang banyak Mereka yang Buruh yang Upahnya gak naik-naik Banyak Sembako yang terus merambat Naik Berat Kok tiba-tiba Gagak-gagahan Kita pindah yuk Itu Padahal Amsterdam Amsterdam lebih Berat Permukaan tanahnya Di bawah air Tapi bisa Dan Jakarta Masih oke Makanya PKS Jakarta tetap Ibu kota Dengan catatan Kita justru Ingin bikin 14 Kota Pusat Pertemuan Ekonomi Ketimbang Satu 14 itu Biayanya sama dengan Satu ya Tidak banyak Karena Gini Kalau kita mau bikin Kota Itu kan Jangan Scrap from zero Kalau itu kan Hutan Biasanya Kota tumbuh alam itu Di pesisir Di muara Di tempat Dimana Kayak Timika Memang ada tempat Emasnya Tumbuh jadi kota Dan kota-kota itu Banyak di Indonesia Yang udah Small ke medium Jangan zero Too big Nah kosnya gede Kalau Ika ini Share Too big Zero Tidak ada apa-apa Di sana Sumber daya airnya Tidak ada Kita harus mengalirkan Air ke Kota Tidak ada sungainya Oke Dan nanti Kontur tanahnya juga Macem-macem Itu tidak mudah Jangan Kalau dalam bahasa Teman-teman Geologi itu Jangan melawan Kondisi geografi Dah gitu loh Karena kita melawan Mother Nature Melawan Alam How low can you go Berapa tamatan Kalau subsidi 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 Terus Ya Kan kita punya Yang lain Yang harus diurus Bonus demografi Kita Kesehatan kita Kualitas pendidikan Guru-guru Sekarang diangkat P3K Kasian sekali Gaji guru Padahal Kalau dibenahi Nah justru PKS mikir Jangan satu Kajiannya Kalau satu Trickle dan efeknya Gak banyak Pertumbuhan Efek kepada Kan Pak Jokowi Suka teriak Iya kan Kita Jawa sentris 58% Jawa Ya justru Kalau satu Gak akan bisa Bikin Tersebar Kami bikin 14 14 Itu kajiannya PKS Apakah 14 itu Biayanya Sama dengan Satu IKN Yang sekarang Dibuat Lima tahun ini sama Lima tahun ini sama Karena bahasa kami Yang ini cuma Infrastrukturnya Tidak sebanyak yang sekarang Yang ini tinggal kita Kan kita punya Provinsi ini Misal-misal Maluku Oke Maluku itu Kalau malam Laut bandak Dan segala macam Uduh Terang beneran Karena ikannya Kenapa gak kita Buat disitu Betul-betul Pusat Ekonomi Berbasis Paritim Terbaik Sulawesi Loh Dipaham Kami baru dari Makassar Ada 2 juta Lahan nganggur Dan Banyak lahan kita Bagus-bagus Bukan lahan yang Konturnya itu Perlu banyak Treatment Gak ada Makanya PJ Gubernur sekarang Pengen bikin Satu miliar Pisang Karena Kondisinya bisa Tinggal Gak besar Ternyata Gitu loh Kos Gak besar Karena Alamnya sudah Mendukung Masyarakatnya Ada Ini nanti Saya khawatir Kita ada Projek Bagus Satu Juta Hektar Sawah Atau Food Estate Jatuhnya Duit Dibuang-buang Itu Karena Gak ada Orang Bikin Sawah Jauh dari Masyarakat Sampai Yang Ngurus Gimana Akhirnya Yang paling Sehat Orangnya Dulu People Center Katanya Dulu Satu hektare Satu juta rupiah Sekarang Satu meter Satu juta rupiah Berarti Yang untung Yang punya tanah Ada euforia Tapi itu kan Perlu dicek Ustadz Mardani Tadi Tolong Disampaikan Kalau Saya Menangkap Begini Bahwa Sebenarnya Ini timingnya Tidak tepat Karena ada Kondisi Sekarang ini Keadaan kita Yang sangat Memprihatinkan Sehingga Tidak memungkinkan Kita Untuk Membuat Proyek IKN Itu High cost Dan Tidak Terlalu Bermanfaat Untuk Kepentingan Masyarakat Secara luas Kira-kira Kalau Pak Mardani Melihat Apa sih Problem terbesar Sekarang Kita ini Sehingga Pak Mardani Tadi katakan Belum Waktunya Kita Masih banyak Persoalan Kemiskinan Pengangguran Dan lain-lain Sebagainya Contoh Kalau kami Tadinya sebelum kami Menolak Dengan Detail Memang timingnya Kampanye ini Kita ingin ada Kampanye gagasan Ini kan ada Tesa Nanti tesa Nanti ketemusin tesa Oke Pak Jokowi Mau IKN Monggo Kami tolak Nanti ketengah Nggak jadi IKN Tapi jadi pusat Pertemuan ekonomi baru Ini dibikin Pak 12 Kan bagus Pertarungan gagasan Gagasan Ayo Bukan pertarungan gimmick Bukan Karena kita punya Roadmapnya Dan sebetulnya Kalau Pak Jokowi Mau rendah hati Koridor MP3EI Jaman Pak SBY Itu ada 6 Nggak 1 Sumatera koridor 1 Ya Ya Koridor 2 Kalimantan 3 Bali Nusa Koridor 4 Maluku 5 Papua 6 Itu titik-titiknya Kalau saya buka nih Gambarnya ada Dan itu tinggal dijalanin Ini nggak dijalanin Kenapa Jokowi Nggak mau jalanin Karena ketika dibuat Itu Tidak ada Satu Contoh Ini loh Saya yang buat Oh berarti legasi Legasi Kalpandangan saya Ya Karena ini Kalau dilihat sekarang 9000 orang Bekerja 24 jam sehari Untuk mewujudkan Oke Kalau dulu saya bilang Proyek Roro Jonggrang Padahal Bangun Borobudur Perlu 150 tahun Dengan ketekunan Yang rapi Tapi bertahan Ribuan tahun Sesuatu yang Terburu-buru Hasilnya Bikin rumah yang terburu-buru Nanti pas musim hujan Kelihatan Ketika musim panas Kelihatan Bocor Ya semacam lah Macem-macem gitu loh Rayapnya Bocornya Kita kan jangan melawan alam Oke Konkretnya jangan melawan alam ya Iya Saya tadi tertarik nih Bahwa Kelihatannya Pak Jokowi ini Memaksakan ikan itu Karena ingin Ada legasi yang dibuat Tapi kan Kalau saya lihat begitu Berarti yang diinginkan Legasi dalam bentuk fisik kan Padahal sebenarnya Kalau kita lihat Legasi itu kan Tidak selalu dalam bentuk fisik Katakanlah Kalau dia ingin Membangun sebuah legasi Meninggalkan sebuah legasi Tidak perlu harus membuat IKN Tapi misalnya Bagaimana dia melakukan Perubahan yang fundamental Terhadap paradigma Masyarakat kita ya Katakanlah yang kemarin Yang dicanangkan Waktu baru-baru Jadi presiden Apa itu Revolusi mental Revolusi mental Kenapa bukan itu Yang dia jadi Pegasi Keren sekali Tetapi sebetulnya Kalau kita Profiling lah Ya le Teman-teman KPL Lebih jago kan Profiling ya Kalau saya tuh Ingat Sun Tzu Ya kata Sun Tzu Kenali 3 hal 100 kali kalian perang 100 kali kalian memenangi peperangan Oke Kenali diri Kenali musuh Kenali medan tempur Saya tidak anggap Pak Jokowi musuh Tapi kompetitor saya Kali itu kami dulu punya Ganti presiden tuh kan 2019 Ganti presiden Saya pelajari Ya memang pengennya Sesuatu yang Tangible gitu Karena kalau bikin sekolah Atau ambil pendidikan At least 20 years Oke Untuk Ada gitu lah Kalau pengen bikin industri Minimal 10-15 tahun Tapi kalau bikin jalan tol Bikin Bangunan 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 Ya 5 tahun Paling lama 6 tahun Udah kelihatan fisiknya Tetapi kan Misalnya gini Jalan tol bagus Tapi Cina itu pintar Jalan tol tuh efek dari Dia bikin kota baru Oke Shenzhen Shenzhen Chengdu Ya Kalau yang macam-macam tuh Jadi dulu Baru dibikin Jadi tolnya itu Hidup Karena ada pusat Kalau di kita bikin tol dulu Yang hidup ini gak ada Makanya Loadnya Okupasinya Rata-rata Jauh lebih rendah Ketimbang tol Dalam kota Indah Koneksitasnya ya Iya Oke Saya ini Kembali saya mau flashback Ke belakang Tertarik saya dengan Pak Mardani tadi Dibilang Makanya dari dulu kita Ganti presiden Itu apa sih yang Pak Mardani lihat Sehingga dulu Sebelum orang Muacanak itu PKS sudah terlebih dahulu Bahwa ganti presiden Apakah memang ada sesuatu yang Menurut kacamata PKS Ini sudah gak bisa ditolerir Kalau flashback lah Iya gak apa-apa Walaupun kemarin Saya diundang ELC itu Saya bilang Saya ada javu nih ya Kan Saya menganggap Saya lagi profiling Pak Jokowi ini Kalau film tuh The Joker gitu Asal Batman gitu Joker itu luar biasa Terrorizing Gotham Country Pokoknya kemana pun ketemu Joker Ketemu Kita ini kemana aja ketemu Ketemunya Kalau gak Pak Jokowi Anak ya Itu aja kabannya Wah itu ya Jadi kayak Dan terrorizing gitu Dan pada saat yang sama Masyarakat minggu Apa yang harus kita lakukan gitu Karena demikian luar biasa Joker yang The Dark Knight The Dark Knight Saya suka tuh Jadi dia menimbulkan ketakutan Iya Takut dan makanya Kita gak bisa bilang Indonesia gitu Kita bilang Ya Macem-macem lah gitu Negeri 62 62 Negeri Konaha Kenapa Padahal kita Sudah 25 tahun reformasi Kenapa takut gitu kan Kalau pandangan saya Ya orang ini Baik Tapi Pikirannya Mimpinya Tidak cocok sama Indonesia Yang demikian luas Contoh BLT Raskin Gak cocok semua Diterapkan pada seluruh koridor Anies Kalau saya Dia punya 8 misi Tapi dia punya 8 kawasan 8 misi ini Tidak diterapkan One fit for all Gak ada Saya Ke Makassar Diundang LAN Makassar itu adalah Dia membawahi 14 Provinsi Mata mereka Kami gak perlu Raskin Kami Orang Sulawesi Kami produsen beras Kenapa kami dapat Beras yang jelek Kualitasnya gitu Yang kami perlukan bukan ini Gak kepikir sama Pak Jokowi Contohnya Otonomi daerah Di tingkat kabupaten kota Efeknya apa Dinasti politik Kami Mulai kaji Otonomi tidak Di kabupaten kota Tapi di provinsi Tadi provinsi Satu provinsi 6 sampai 8 Kabupaten kota saja Nah kalau ada Diasi politik Dia bertarung dengan beberapa Dan kita tidak harus Pemilihan di tingkat Kabupaten kota Provinsi saja Pelan-pelan demokrasi itu Sekarang ini kosnya mahal sekali Untuk pemilu sekarang 100 triliun Untuk pemilu 2024 Sementara hasilnya Misal Penyakit politik High cost politiknya tetap Oligatik politiknya tetap Interlocking politiknya tetap Involutif Muter Kalau pro Undang-undang urusan Elit IKN Omnibuslaw Batablah PRT yang urusan rakyat Tidak jadi-jadi Karena apa Ya memang semuanya sudah Terkooptasi Nah Yang kayak gini Tidak kepikir Kalau kami pilih Yang Pak Jokowi 6 lah nilainya Kami pengen yang 8 Yang punya visi If you are a leader You are alone on the top Kalau kamu pimpin sendiri Kalau sendiri itu Pimpin itu bukan di bawah Di atas Oh ke sana kita arahnya Pandangan kami Visinya tidak jelas Kita bukan cuma Mereka kerja Yang utama Kemana dulu visinya Nah gitu Jadi Berarti road tripnya Tidak jelas ya Kalau Kan Polusi mental itu Bagus sekali Yang sekarang nih 5 Fokus banget Oh bagus Tapi pas jalan Lagi-lagi pokoknya Infrastruktur Fisik IKN Yang tangible semua Gitu loh Pandahal kan Makanya 6 ya Nilainya ya Kami Masih menilai 6 Berarti hampir Tidak lolos dong Kalau 5 Iya makanya kita mau ganti Fokus sekarang Kami kenapa memilih Anies Karena Anies Bawa usung perubahan Memang ingin mengganti Bahasa lembutnya perubahan Kalau kami kan Rupus Mas ganti presiden Kalau ini Perubahan Sama sebagai hakikatnya Koreksi Oh saya baru mengerti Berarti Kenapa PKS memilih Anies Karena Anies mengusung perubahan ya Dan Anies dengan sangat Elegan Walaupun gayanya beda ya Kalau gaya saya Gaya koboy lah Sama nih kita Deletra Deletra orang Betawi Betawi itu menjual Boborong Gak beli gitu Kalau Mas Anies kan Eh kita kaji ulang Cantul nih Mas Anies bilang Kebijakan politik Yang buat rakyat Tidak memerlukan Otot politik IKN Dua undang-undangnya Pertama 2022 Direvisi lagi 2023 Ototnya politik Kok habis-habisan itu Karena apa Ada banyak catatan Gitu Padahal kalau Itu benar Gak pakai aturan Juga tumbuh dengan sendirinya Karena rakyat Saya dapat manfaat Pak Mardani Tadi saya Aduh Senang sekali dengar tadi Bahwa sebenarnya Kebijakan-kebijakan Otonomi daerah itu Dia melahirkan Politik dinasti ya Sehingga itulah yang harus Sebenarnya Kita buat satu konsep Supaya Politik dinasti itu Tidak melanggak Tidak diteruskan Tapi sekarang ini Ada yang lebih parah Karena tadinya Politik dinasti itu Tumbuh di daerah Dia menjadi terangkat Masuk di tingkat nasional Apa yang seperti tadi Yang Bu Mardani katakan Bahwa Saya kesana Kok ketemu anaknya Saya kesini Ketemu Keluarganya Pak Jokowi Itu kan jelas-jelas Kalimat itu Sebenarnya ingin menggambarkan Bahwa Pemerintahan sekarang Pemerintahan Pak Jokowi Itu sedang Melanggengkan Yang namanya Politik dinasti Padahal tahun 1998 Inilah yang dilawan Sehingga Ada reformasi Kira-kira Kalau Bu Mardani lihat Apakah yang sedang Terjadi sekarang ini Bukan cikal bakar Seperti Yang akan terjadi Di tahun 1998 Saya gak mau terlalu serius Oke Santai aja Maksudnya gini Pak Jokowi sendiri Yang bilang Gibran belum cukup umur Ya Tahun yang lalu Seanak-anak saya Gak ada yang tertarik Kepolitik John Mertabak aja Macem-macem lah Tapi kenyataannya Makanya Saya agak setuju 89% Sama John Mann John Mann kan Man of contradiction Apa yang diomongin Apa yang dikerjakan Itu Almost exactly the same Nah jadi Apakah ini Politik dinasti Jangan-jangan Beliau gak ngerti Politik dinasti apa Kan pendukungnya bilang Di demokrasi Gak ada politik dinasti Kan dibilang Kan saya kan Terpilih sendiri Memang ketika maju Lawannya Bukan kota kosong Mas Gibran lawannya Independen Karena semuanya Udah Kesat Yang gak ada Pasangan PKS aja Di Solo PKS Mau maju sendiri gak bisa Dukung gak mau gitu Jadi kita Satu-satunya partai Yang gak dukung Gibran Oke Itu Sudah Ya gak kenapa Itu kan Kalau bahasa kami Burung pipit Ada yang bila Ada yang semut Bawa air Untuk memadamkan Apinya Ibrahim Yang itu Gimana cerita semut Itu bukan cerita Berapa besar Kekuatan Bisa ngangkut air Tapi di pihak mana Anda gitu Kalau di pihak kebenaran Ya buktikan Bahwa Anda memang Di pihak kebenaran Sekecil apapun Bahwa itu Pertanggung jawaban Publik Atau kalau kita Pertanggung jawaban Iman Jadi saya pikir Rumit-rumit kita Jangan terlalu rumit Mikir Pak Jokowi Jangan-jangan gak ngerti Jangan-jangan Pikir Walaupun saya Khusus-satunya Dia niatnya baik Dan ternyata Dalam tanda kutip Semesta kayak mendukung Sekarang 54% Anak muda Gibran Kalau kita ngeliat IG-nya kan Naruto Gitu lah Kesang Santu Ninja Nyambung Anak-anak Gitu lah Nah jadi Tapi itu kan Di tataran Praktis Dan praktis Nyambung Tapi kan Tataran etis Dan logisnya Berabek Berat Gitu lah Tapi itu kan Tidak memberikan Edukasi Dan pencerahan politik Tapi kan Itu gimmick Gimmick politik Yang tadi yang Gak terpikir Jangan-jangan Itu kan Tadi yang dia lakukan Gimmick politik Sebenarnya Kita bisa 1001 Mengatakan Tapi The show must Boone Jalan terus Gitu lah Nah sekarang Buat saya Gimana cara Menghentikannya Gitu Kira-kira Bagaimana cara Menghentikannya itu Bu Mardani Jangan berharap Sama elit Susah Kalau elit Berharap Sama elit Berarti Jangan berharap Di parlemen Jadi Kupus sudah Ini harapannya Banyak PKS Untuk Angket Kita kan Udah teriak-teriak Terus Kalau Kalau voting Paling gede Dua kan Dua sama demokrat Sekarang demokrat Satu aja Kita sendiri Terus Gitu kan Karena ada PDIP Nah jadi Jurnalis Oke Setiap orang Jurnalis Sekarang Menjelang Pemilu Everybody Is a spy Apa itu spy Fotoin Semua yang Melimpang fotoin Upload Fotoin Videoin Upload Nanti Pelan-pelan Dia jadi Satu gerakan Namanya Hukum Sentimen Publik Ketika publik Sudah punya Sentimen Sekuat Apapun Ditolak Seperti Bola salju Boom Oke Kalau begitu Apakah Isu Politik Dinasti Sudah menjadikan Sentimen Publik Pinternya Lagi Abis Isu Besar Problem Di kita Itu Di era Sosial Media Hasil Pemetaan Kami Top Of Mind Isu Paling Lama Tiga Hari Kalau Tiga Hari Kita Gak Dapat Re-issuing Isu Dia turun Jadi Kalau Menurut Bung Mardani Isu Politik Dinasti Jokowi Sudah turun Atau Masih Tetap Di atas Masih Di atas Tapi Tidak Naik Oh Dia stuck Makan Ketika Mereka Mulai Politik Gemoy Gemoy Itu Mulai Kita Harus Mulai Naikin Lagi Dengan Tadi Temuan Di Lapangan Kan Roky Gerun Bilang Gini Ada Satu Partai Yang Balihonya Lebih Banyak Terbanding Jumlah Penduduk Indonesia Dan Terpasang Dalam Satu Dua Hari Itu Tidak Mungkin Kekuatan Yang Tidak Didukung Sebuah Komando Yang Rapi Pasukan Yang Rapi Pasukan Itu Bukan Cuma Aparat Tapi Uang Ini Rapi Susah Bikin Bikin Bali Itu Gampang Satu Meter Yang Saya Ambil 15 Kalau Dua Kali Tiga Itu 6 Meter 15 Rupiah 90 Rupiah Biaya Pasangnya Katakan 50 Rupiah 90 50 Tambah 10 Rupiah 151 Kotak 150 Kali Berapa Juta Kalau Di Seluruhnya Ada Waduh Belum Kalau Yang Gede Ini Seluruh Daerah Ada Kalau Laporannya Demikian Jadi Kalau Kita Berpikiran Yang Waras Bahwa Itu Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Infrastruktur Partai Bukan Partai Besar Beda Kalau Golkar Atau PKS Mungkin Bisa Bisa PDP Bisa Tapi Golkar PDP PKS Malah Tidak Ada Sebanyak Itu Berarti Berarti Kalau Begitu Ada Sinyal Men Bahwa Itu Menggunakan Kekuatan Kekuatan Yang Bisa Dikendalikan Oleh Kekuasaan Yang Jelas Itu Kekuatan Yang Solid Dan Punya Kemampuan Karena Masang Dalam Waktu Yang Pendek Masif Dan Rapih 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 Saya Punya Miring Kiri Miring Kanan Yang Rapih Rapih Dan Seragam Ya Narasi Oke Kalau Begitu Bu Mardani Ingin Katakan Partai PSI Ya Ini Maksud Karena Masih Kona H62 Saya Masih Belum Berani Saya Bisa Terjemahkan Maksud Mungkin Partai PSI Karena Tadi Ada Tulisan Optimis Oke Kalau Begitu Apakah Fenomena Ini Kondisi Ini Justru Menjadi Kekuatiran PKS Atau Katakanlah Amin Bahwa Ini Sudah Ada Kecenderungan Sesuatu Hal Yang Sebenarnya Tidak Boleh Dilakukan Secara Etik Dan Secara Adap Tapi Dilakukan Itu kan Kalau Begitu Berarti Indikasinya Pelanggaran Ya Ini Pertanyaannya Sebetulnya Sederhana Tetapi Dalam Konteks Sekarang Jadi Lucu Laporkan Saja Ke Bawas Lu Laporkan Saja Ke Degak Masalah Itu Memang Aturannya Sangat Mudah Untuk Di Kalau Kata Bang Nabi Itu Waspadalah Kejahatannya Karena Ada Kesempatan Kesempatannya Ada Dan Terbukti Sekarang Dan Gak Ada Masalah Yang Lain Bisa Dicopot Yang Ini Gak Dicopot Misal Ya Salah Yang Gak Nyopot Benar Jadi Gak Ada Anggarannya Karena Emang Dikasih Anggaran Yang Dikasih Anggaran Yang Belah Sini Misal Gitu Berarti Ada Masalah Jadi Kalau saya Nilainya Ini Seperti Matahari Pagi Gak Udah Dijelaskan Ada Matahari Atau Enggak Gitu Ada Kecurangan Atau Enggak Ya Kalau Terang Berarti Ada Mataharinya Berarti Kecurangan Yang Transparan Mestinya Demikian Tetapi Semuanya Karena Kemampuan Sipir Society Kita Tim Kita Tidak Setangguh Itu Tidak Ada Yang Merekam Dengan Baik Tidak Ada Yang Capture Dengan Baik Tidak Ada Yang Delivery Kadang Delivery Juga Problem Saya Ada Satu Nih Yang Saya Lagi Khawatirkan Dua Berapa Kali Saya Teriak Kita Itu Free Media Environment Sekarang Di Social Media Tapi Social Media Tidak Ada Yang Punya Kita Twitter X Elon Musk TikTok Byte Dance Cina IG Ataupun FB Zuckenberg Nah Algoritma Mereka Kita Tidak 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 Mungkin Saja Ketika Kelompok Mereka Dipush Ketika Kelompok Kita Dipul Dikecil Tidak 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 Facebook IG kami Diband Terus Kalau Ngangkat Habib Rizik Waktu Itu Semua Survei Clinton Menang Sembilan Dari Sepuluh Survei Di Amerika Cuma Satu Yang Menang Trump Tapi Dengan Dapat Bantuan Dari Cambridge Analytical Yang 50 Juta Akun Facebook Di Negara Bagian Kunci Trump Yang Menang Oke Kalau Begitu Apakah Fenomena Trump Dan Hillary Clinton Tadi Anda Ceritakan Itu Ada Kemungkinan Bisa Terjadi Di Indonesia Kalau Di Sini Mara Terbalik Yang Pintam Pason 140 Jadi 60 Menang Makanya Ada Target Cuma Satu Putaran Karena Kalau Dua Putaran Bisa Jadi Public Enemy Kalau Kami Target Masuk Putaran Dua Oke Kalau Begitu Saya Membaca Ini Ada Semacam Pesimis Dari Bung Hardani Bahwa Ada Kondisi Kondisi Yang Sudah Dikondisikan Dan Kita Sulit Keluar Dari Itu Oleh Karena Itu Kalau Itu Terjadi Masihkah Anda Percaya Bahwa Pilpres Dan Pemilu Yang Akan Dilaksanakan Nanti Bisa Berjalan Fair Saya Nggak Mau Bahasa Percaya Karena Itu Terlalu Nanti Gini Kan ada Dua jenis Ada Optimis Yang Naif Naif Saya Kalau Percaya Naif Tapi Saya Mau Pesimis Yang Objektif Biar Menang Nah Kondisinya Di DKI Kayak Gitu Kami Waktu 2016 Waktu Menangkan Anis Anis Nomor 3 Kita Waktu Nomor 3 Juga Tapi Itu Kan Ada Kejutan Kejutan Yang Di Luar Nalar Manusia Kita Benar Ada Cerita Pak Ahok Al-Maida 51 Tetapi Terpeleset Tidak Bisa Jadi Suara Kalau Kita Tidak Konsentrasi Di Grassroot Makanya Tadi Saya Bilang Kata Kuncinya Gerakan Di Grassroot Kata Kunci Amin Menang Atau Ganjar Dapet Suara Grassroot 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 Jangan Terlalu Sibuk Komentar Yang Di Atas Oh Berarti Kejutan Itu Harus Dikapitalisasi Supaya Menjadi Kekuatan Sampai Ada Kesadaran Kalau Buat Kami Ini Bukan Pil Kada Ini Bukan Pilek Pil Fresh Semata Ini Gerakan Penyadaran Masyarakat Negeri Ini Milik Kita Loh Bukan Milik Satu Keluarga Loh Negeri Ini Susah Loh Untuk Merdeka Jangan Mau Dikuasai Lagi Oleh Elegarki Negeri Ini Terlalu Besar Kalau Cuma Dipercayakan Kepada Satu Dua Orang Ayo Kita Lawan Ini Semua 2024 14 Februari Kita Buktikan Kemenangan Yang Elegan Anda Masih yakin Yakin Kalau Masuk Kutanan Dua Ada Kondisi Yang Kita Lihat Bahwa Ini Sudah Permainan Yang Tidak Fair Oleh Karena Itu Menurut Saya Apa Yang Kira Kira Dilakukan Teman Amin Atau Katakanlah Kita Perkecil PKS Untuk Mengantisipasi Ini Semua Karena Kita Tahu Bahwa PKS Ini Tidak Punya Jejarin Di Kekuasaan Kalau PKB Oke Masih Punya Jejarin Di Kekuasaan Tapi PKS Ini Sudah Lama Pada Posisi Oposisi Sehingga Menurut Saya Kira Kira Apa Yang Bisa Dilakukan PKS Untuk Mengantisipasi Itu Semua Karena Kalau Kita Lihat Bu Mardani Ini Ada Catatan Saya Disini Bahwa Kalau Kita Lihat TPS Itu Jumlahnya Luar Biasa Besarnya 820 Jumlahnya Belum Lagi Kalau Kita Lihat Yang Ada Di Luar Negeri 3059 Ada Enggak Kekuatan PKS Untuk Memonitor Itu Semua Karena PKS Tidak Punya Jejaring Jadi Kekuasaan Strategi Sederhananya Masuk Putaran Dua Dan Putaran Dua Itu Kalau Kita Hitung 57 Juta Saja 57 Juta Kita Konsentrasi Dulu Di Kota Dan Kota 57 Juta Ya Misal Jawa Semuanya Mantan Jakarta Jawa Barat PKS Pegang Di Kunci Di PKS PKB Suara Ini Tambah Sumatra Sumatra Sambah Sulawesi Titik Titik Di Kota Dulu Di Kota PKS Punya Kadar Nasdem Punya Kadar Masyarakat Sipil Society PKB Juga Punya Kadar Ayo Jaga Kota Dulu Oke Kadang Tereakan Ini Di Pojok Sini Gak Ada Kadar B Kota Kota Dulu Kota 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 Kecil Masyarakat Semua Punya Kesadaran Punya Keberanian Aparat Kaya Apapun Yang Penting Dapet 57 Juta Dulu Oke Berharap Pak Ganjar 50 Lagi Sehingga Belas Ini 52 53 Jadi PKS Berharap Di Putaran Kedua Bertemu Pak Ganjar Doanya Masuk Putaran Dua Dulu Sama Pak Ganjar Nanti Kita Akan Lobby Siapapun Harus Ganjar Siapapun Yang Saja Siapapun Harus Jagakan 204 Juta Hitungan Kami 204 Juta BPT Yang Hadir 80% 160 Kalau Mau Menang 8 2 3 Juta Kita Berat 57 Dulu Oke 57 Jadi Itu Yang Akan Dilakukan Strategi Itu Sederhana Karena Jawa Barat Saja Tiga puluhan Juta DKI 7 Juta Banten Hampir 11 Juta Itu Tek 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 Rapiin Dapet 57 Kami Udah Petakan 12 Sampai 14 Provinsi Yang Di atas 10 Juta Dan Kotanya Besar Serang Itu Dulu Dan Itu Bisa Karena Mereka Kekuasaan Gak Bisa Keadilan Itu Melawan Kecurangan Itu Sudah Ada Dalam Diri Setiap Manusia Tapi Berani Atau Tidak Beraninya Nomor Dua Di Kota Mereka Jauh Lebih Berani Desa Juga Tetap Kita Perhatikannya Tetapi Karena Sumber Dari Kita Sedikit Fokus Dulu Untuk Masuk Putaran Dua Oke Berarti Anda Mau Katakan Bahwa Di Kota Besar Itu Lebih Sulit Terjadi Kecurangan Karena Disitu Ada Masyarakat Yang Sudah Aware Sudah Sudah Punya Kesadaran Punya Common Sence Yang Sama Common Karena Sumber Dari Kita Harus Fokus Prioritas Jangan Desanya Marah Nanti Putaran Dua Desa Dukung Amin Oke Kalau Begitu Apakah Strategi Itu Juga Dibaca Oleh Pia Lawan Sehingga Kemarin Dia Mengambil Strategi Kebalikan Daripada Yang Anda Katakan Dia Mengumpulkan Kepala Desa Karena Anda Mau Main Di Kota Makanya Dia Kemarin Kumpulkan Kepala Desa Dan Lebih Mudah Kalau Anak Wali Kota Istri Wali Kota Kepilih Jadi DPR Atau DPRD Tapi Anak Bupati Istri Bupati Mantu Bupati Jadi Karena Jauh lebih Mudah Mengkondisikan Yang Di kabupaten Ketimbangnya Di kota Sederhana Oke Jadi Berdasarkan Itulah PKS Melihat Bahwa Ini harus Diselesaikan Di kota Kota Besar Sebetulnya Ini Teorinya Bukan dari PKS Sayang Nanti PKS Ada Sesi Jadi Bu Mardani Melihat ini Terinspirasi Dari Kejadian Pemilihan Gubernur Di DKI Di DKI Luar biasa Itu Kalau kami Suka bilang Minta maaf Pak Ahok Itu didukung Dua presiden Bu Mega Sama Pak Jokowi Mas Ahir Dukung presiden Dua periode Mas Ahir Dukung presiden PKS Yang namanya Sumber daya Tapi dengan izin Allah Dan strategi yang tepat Bisa menang Kami juga yakin Selama Pasuk putaran Gue Teman-teman Kita satu putaran Doanya satu putaran Tapi Mikirnya Contoh seringan Waktu dipilihkan dari DKI Pas Kita punya 7 juta DPT nya Oke Yang ada 70% Oke 7 x 7 4,9 juta Ambil 5 juta Yang datang ke TPS Kalau kita mau menang 50% Per satu kan 2,5 Tapi karena kita bukan incumbent Ambil 2,6 Atau 2,8 juta Supaya aman Nah satu orangnya 50 ribu Biaya kosnya nih Untuk macem-macem Macem-macem 2,8 50 140 miliar Ada duitnya enggak? Enggak ada Udah turun Pokoknya masuk putaran 2 Gitu Hitungannya sederhana There is no rocket science In winning election Sederhana Oke Bisa menang Insya Allah Asal ada strateginya Oke Kalau begitu Menurut Bu Mardani Ini kan Kalau kita lihat Apa yang terjadi sekarang ini Sudah mulai Ada upaya-upaya Untuk melakukan Bukan Anil Udah banyak Pembatasan ya Kayak kita lihat Banyak sekali Kayak Anil sudah mulai dibatasi Ganjar juga Ganjar Apakah fenomena ini akan berlangsung terus Sampai hari H Enggak kenapa Yang penting viralkan Foto Sampaikan Sebarkan ke kota dulu Gitu loh Karena dengan Risku minallahnya Penduduk kota itu 60% sekarang Penduduknya 40% Yang 60% ini dapet aja 30 gitu loh Itu udah masuk putaran dua Gitu loh Nah kalau putaran dua Saya sih yakin lah Akan ada yang jadi public enemy Oke Keliatannya Bu Mardani ini Gak suka menggunakan Perangkat-perangkat hukum Yang tersedia Misalnya Bawas lu begitu Sudah Gak mungkin ya Gampangnya gini Definisi kita tuh Lentur sekali Kita ini negara Yang sangat Official minded Oke Contoh Kedemisi kamar itu Ada visi Misi program Citra Diri Semuanya gak ada kok Visi-misinya Jadi pasang apa aja Gak jadi kampanye Bagi-bagi duit Belum Pendetapan nomor urut Padahal itu udah jelas Di Amerika Gak ada KPU Gak ada Bawaslu Cuma ada satu Election Committee aja Tapi kerjaannya 51 Kayak KPK Dan mana uang ini Kerjaannya 51 Kejar uang Pasang segala macem Kami PKS Kalo bikin acara Di Depok Bumi Yata Yang mampu itu Duitnya gak ada Yang ini Relawan Tempatnya mewah Cari duitnya Dari mana Sederhana kok Gitu loh Paling kalau kita Berhasil kan Pembatasan uang Uang karta Jadi 5 juta ke atas Semuanya PPATK Nah itu Transaksi tunai Transaksi tunai Batasi Nah Ini yang harus Kita bangun Tapi kami tetap Kalau kita Dan lebih mudah Targeting kota Saya ingin kembali lagi Bu Mardani Tadi kan PKS itu kan Menolak Perpindahan Ibu Kota ya Apakah ini Sejalan dengan Koalisi Amin Karena saya lihat PKB Kecenderungannya Masih ingin meneruskan Walaupun Anis Kalau saya lihat Sama dengan PKS Apa ini tidak Menjadi sesuatu Yang kontraproduktif Pilpresnya Barengan sama Pileg Oke PKS Dukung Anis Tapi di Pileg PKS juga pengen Dapet suara Oh Dan kita Sedang membangun Politik gagasan Salah satu gagasan Yang Quote and unquote Bisa populis Dan bisa Menarik perhatian Dulu kita ada SIM Gratis STNK Seumur hidup Itu 2019 Sekarang Jakarta tetap Ibu kota Kita jadikan Take line Kampanye gagasan kita Untuk mikir Oke ketimbang Satu kota Kita mau 14 kota Loh Roadmapnya kayak gini Loh Caranya kayak gini Loh Manfaatnya kayak gini Loh Yang dapat Kita tetap bisa Murus orang yang sakit Kita tetap bisa Tidak harus Fokus ke satu sini Nah sehingga Akhirnya Benar juga ya Boleh juga tuh Bagus Ini kalau ini gimana Nah ada Diskursus Yang lebih sehat Ketimbang Ini dinasti Ini paman Ini anak Ini ke Buang itu Ayo kita masuk Kekontestasi gagasan Oke berarti Kalau begitu PKS ingin melupakan Tentang politik dinasti Paman Kecurangan Di MK Kotak katik kayak apa Itu Sudah given Pandangan saya Perkara 141 Udah gagal Kan lucu kan Yang satu Diputuskan Yang ini Kembalikan open legal policy Jadi udah dah Elite Selesai Sekarang kita fokus Ke grassroot Nah grassrootnya Zooming lagi Perkotaan 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 Menang insya Allah Oke Berarti Lupakan itu ya Lupakan tadi Kecurangan Yang mau terus angkat Silahkan Tetapi suara itu Ada di bawah Dan kesadaran di bawah itu Harus berbasis data Harus berbasis TPS Harus berbasis Relawan Nah kalau kita sibuk ini Mereka memang akan Membuat kita sibuk ini Terus Akhirnya kebawahnya kurang Di bawah dikuasai mereka Oh jadi ini strategi ya Sebenarnya Iya Kan mau menang Kalau saya sederhana kok Saya mau ngalahkan Pak Jokowi Sejak 29 Itu Waktu Di pemilu Elegan kok Kalau menang pemilu Elegan Oke Mau mereka curang Tapi kalahnya di pemilu Ya lebih dua Elegannya lebih keren lagi Oke Tapi kan begini Bu Mardani Ini kan ada kondisi Teori-teori tadi Yang Anda sampaikan Itu agak sulit Dijalankan Karena Ada penggunaan-penggunaan Dugaan penggunaan-penggunaan Infrastruktur Di dalam kekuasaan Yang mungkin bisa menghalangi Teori-teori tadi Yang Anda sampaikan Bisa tetapi Kekuasaan yang ada sekarang pun Tidak Jujur misal Oke Ada Pak Jokowi Oke Pak Jokowi tidak bisa 100% Exactly the same Seperti Pak Harto Kenapa? Karena ada banyak Kekuasaan yang sudah Di-divided Sekarang Kekuasaan dulu Cuma ada tiga Eksekutif Legislatif Judikatif Sekarang ada akuntatif Oke Ada Ombudsman Ada KPK Ada KPU Ada Bawaslu Dan jangan lupa Ada media Dan jangan lupa Ada sosial media Kalau ini dilumpuhkan semua? Sosial media Kita masih punya Whatsapp kita Oke Kita masih punya Jejaring yang lain Kalau kita Whatsapp enggak Hamas tuh berhasil Karena Telegram Kita boleh migrasi Nggak pakai Android lagi Pakai Harmony Punyanya Huawei Bisa gitu loh Selalu ada jalan Selama kita tahu strateginya Oke Kalau begitu Karena Bu Mardani Sudah tahu strateginya Maka Bu Mardani yakin Bahwa Amin Akan masuk Di putaran kedua ya Targetnya putaran kedua aja Kenapa enggak target Satu putaran? Tadi kan kata Sun Tzu Kenali diri Kami tahu Kekurangan kita Apa tuh kekurangan? Enggak ada duit? Atau apa tuh? Salah satunya? Salah satunya Kami mau Lihat aja bikin acara Anies pertama kali kick off Di Jakarta Timur Digor Ciracas Yang Pinggiran Murah meriah gitu loh Yang daerah pinggiran Enggak di Tempat yang mewah Ya emang Kita lagi pengen bikin Coin untuk Anies Ya Kita tahu diri lah Oke Karena gini Bisa aja Anies Ayo oligarkia mau nyumbang Enggak lah Kalau gitu What's the difference between us and them Beda dong Beda dong Boleh Anies kayak gitu Kami yang tolak Kalau Anies tiba-tiba balu-balu Dari mana duitnya Siapa yang tidak perhatian kepada pengeluaran Dia tidak perhatian kepada pemasukan Setiap pemasukan yang tidak halal Keluarnya pasti kalau gak maksiat kezaliman Dan kami gembira dengan Anies Mas Saya tuh kemarin tuh Justru memakain jaket Saya nangis Mas Ini jaket Ekspedisi Saya tuh sedih Mas Anies jadi calon presiden Berat Amanahnya Mudah-mudahan Mas Anies kuat Di jaga Allah Karena Gak mudah ini Gak mudahnya Andainya Godak Kalau berat Saya yakin Mas Anies mampu Tapi ketika oligarki udah goda Ketika dunia udah terbuka Itu jauh lebih berat Jadi Bu Mardani Ingin menyatakan Di channel ini Bahwa Anies sama sekali Tidak menerima Bantuan dari oligarki ya Sampai sekarang Kan tadi saya lihat Kalau perang Makari ada Sampai sekarang Gak ada yang namanya kita Anies tuh bikin aturan Saya boleh diundang kemana saja Saratnya dua Sediakan hotel Bintang tiga aja Dan mobil Innova aja Udah Kalau PP nya Saya Kemana-mana Pakai mobilnya begitu Timnya Begitu Uangnya Begitu juga Kan gampang Kalau lihat Kemulai ini Berubah nih Gak berubah kok Mas Anies Oke Jadi satu-satunya Pasangan calon presiden ini Yang tidak ada oligarknya ya Ada catatan Mas Anies naik pesawat pribadi Dari Padang Ke Aceh Inget saya waktu itu Pakai Pak Suriapalus siapa punyalah Waktu itu saya bareng sama Willy Ya gak kenapa Pak Nabi Muhammadnya naik burok Saya bilang Enggak boleh Mas Anies Kalau begitu Berarti Mas Anies sudah mulai Tidak jelas lagi Antara Prinsip sama manfaat Enggak boleh Enak naik pesawat Komersial aja ke Jakarta dulu Memang waktunya pendek Jakarta baru ke Aceh Ketemu orang kok Kok ini dua beda Ini Nasdem PKS Iya Kalau berprinsip PKS Atau saya Tidak boleh Mas Anies Menggunakan There is no free lunch Sekali Mas Anies ngambil itu Utang budinya kegedean Sayang Utang budinya kerakyat aja Tapi itu kan Pesawatnya Nasdem Tetap utang budinya Ya Kata para ulama Jangan terlalu berharap Sama manusia Rugi utang Nah orang itu mau kasih semua kok Gitu lah Oke Tapi kalau kita ngambil semua Low Your Apa Need Rendahkan kebutuhan Anda Sekecil mungkin Oke Kalau begitu saya sudah paham Di negara manapun Bung Mardani Setiap pilpres Itu akan dikendalikan oleh Oligard Tapi sayangnya Di Indonesia Ketika presiden itu terpilih Dia tidak bisa mengendalikan Oligard ya Disitu kelemahannya Oligard itu Padahal sebenarnya Semua negara itu mengalami Bahwa setiap pilpresnya Dia dikendalikan oleh Oligard Tapi Kelebihan negara-negara Kita kasih contoh lah Amerika Begitu presiden yang terpilih Dia kembali bisa mengendalikan Oligard itu ya Sehingga oligard itu Tidak merusak Tatanan kebangsaan Dan lain sebagainya Tapi di Indonesia Dalam sejarah Beberapa periode Pilpres itu kan Tidak demikian Oleh karena itu Saya mau tanya Bu Mardani Bu Mardani yakin Bahwa kalau Anis terpilih Dia akan mampu Mengendalikan Oligard Karena dia tidak pernah Menerima Lihat aja Prinsip aja Bahwa prinsip itu berbeda Silahkan Jadi bukan ingin berbeda Tapi kita punya nilai Kira-kira disitu ya KPK kan mengajarkan KPK ketika berubah Menjadi badut-badut repot Karena pengen Pengen pasuritas Halikopter Macem-macem Cak Imin Tidak memenuhi janjinya Maka kita minta PKS Untuk Bertanya lagi Kepada Anis Oposisi balik Jangan kenapa Terima kasih Ini sangat memukul Kita semua Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bu Mardani Menjadi Tuntunan Bagi masyarakat Agar bisa Memilih Pemimpin Yang amanah Dan pemimpin Yang berintegritas Yang bisa Membawa Negara dan bangsa ini Menjadi kuat Sampai ketemu Di Abraham Samad Speak up Terima kasih